Sebelum video kita mulai, tulis di kolom komentar Doa dan harapanmu, Ut Timnas Indonesia, sekarang juga Usai berlagak di Piala AFF 2020, 8 agenda berat menanti Sintai Yong Yang paling dekat adalah FIFA Match Day pada akhir Januari 2022 Kalau saran saya, Timnas Indonesia perlu lawan uji coba yang berat Nah menurut saya, Korea Selatan cocok untuk menjadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Match Day Di sisi lain karena Sintai Yong orang Korea Selatan, rasa-rasanya mudah untuk diajak komunikasi Menurut kamu gimana? Adakah saran lain negara yang cocok jadi lawan Timnas Indonesia? Silahkan komentar di bawah ya Sintai Yong tidak punya waktu bersantai setelah mengantarkan Timnas Indonesia bertarung Piala AFF 2020 Sebab dia telah ditunggu sedikitnya 8 agenda bersama Timnas Indonesia U23 dan U22 sepanjang 2022 Pasca Piala AFF 2020, FIFA menjadwalkan FIFA Match Day pada 24 Januari 2 Februari 2022 Timnas Indonesia dapat memanfaatkannya dengan menggelar uji coba Demi mendapatkan poin dan mendontrak posisi di ranking FIFA Sekitar 2 pekan berselang Piala AFF U23-2022 di Kamboja sudah menanti Sintai Yong bersama Timnas U23 Timnas U23 adalah juara bertahan turnamen itu ketika masih bernama Piala AFF U22 pada 2019 Sintai Yong kembali harus memoles Timnas Indonesia dalam kalender FIFA alias FIFA Match Day pada 2-1-2-9 Maret 2021 Kurang dari 2 bulan berselang atau tepatnya setelah lebaran Timnas U22 racikan Sintai Yong dijadwalkan berkancah di SEA Games 2021 Hanoi Vietnam pada 1-2-2-3 Mei 2022 SEA Games 2021 seharusnya diputar pada 21 November 2 Desember tahun lalu Namun terpaksa diundur karena pandemi COVID-19 Sintai Yong akan mencoba membawa pulang medali emas SEA Games 2021 Setelah Timnas U22 hanya mengalungi medali perak pada edisi 2019 akibat dibantai Vietnam 0 hingga 3 Pada pertengahan tahun alias 8-1-4 Juni 2022 Timnas Indonesia bakal bertanding dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 Pengundian untuk babak itu bakal dilakukan pada 22 Februari 2022 berdasarkan ranking FIFA Timnas Indonesia yang berada di pod keempat Rancam masuk grup neraka bersama Uzbekistan, Thailand hingga Afganistan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!